Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi rekan-rekan sekalian Semoga rekan-rekan sekalian dalam keadaan sehat kemudian yang masih berkutat dengan penyakitnya Semoga penyakitnya cepat dianggap Jadi pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi kepada rekan-rekan sekalian tentang info terbaru dari prakerja Jadi pagi tadi saya mendapat berita di media Beberapa kutipan media bahwa tim teknis prakerja baru saja mengeluarkan sebuah surat Nanti teman-teman bisa lihat di sini Surat tentang penghentian beberapa pelatihan prakerja Jadi bunyinya seperti ini Perihal penghentian paket pelatihan program kartu prakerja Jadi surat ini dikeluarkan oleh tim teknis prakerja itu pada tanggal 30 Juni 2020 Jadi masih sangat-sangat baru ya Bunyinya seperti ini Dalam rangka melaksanakan program kartu prakerja dan menjalankan ketentuan Ada empat poin Yang poin pertama itu beberapa mitra platform digital kartu prakerja Membuat dan menawarkan produk paket pelatihan yang terdiri dari beberapa jenis atau kelas pelatihan Yang diselenggarakan oleh satu atau beberapa lembaga pelatihan di masing-masing platform digital paket pelatihan Jadi maksudnya di sini Pelatihan yang di stop itu adalah pelatihan-pelatihan yang Skemanya saat ini itu berbentuk paket Jadi seperti yang dilakukan oleh skill academia by ruang guru Jadi dalam satu paket itu kan ada beberapa jenis pelatihan Mungkin pelatihan-pelatihan ini yang di stop oleh pemerintah Kemudian poin yang kedua Tidak ada mekanisme yang dapat Ini poin mengapa pelatihan yang berbentuk paket itu di stop atau di berhentikan Tidak ada mekanisme yang dapat memastikan bahwa setiap peserta yang mengambil atau membeli paket pelatihan Menyelesaikan seluruh jenis atau kelas pelatihan yang ditawarkan dalam paket pelatihan tersebut Setelah mereka mendapatkan insentif tunai Jadi yang dimaksud tim teknis prakerja di sini Mengapa kemudian paket pelatihan itu dihentikan Karena Karena tidak adanya mekanisme yang Jelas Ketika misalnya peserta mengambil paket pelatihan tersebut dan telah menyelesaikan satu pelatihan Pelatihan berikutnya Tim teknis prakerja tidak mengetahui apakah kemudian pelatihan selanjutnya itu dijalankan atau tidak Jadi inilah kemudian yang berpotensi fiktif sehingga di stop oleh pemerintah Poin yang ketiga Sebagai akibatnya tidak ada laporan mengenai penilaian peserta pelatihan terhadap instruktur sarana-prasarana dan program pelatihan Untuk satu atau berapa jenis atau kelas pelatihan yang ada dalam masing-masing paket pelatihan tersebut Jadi ini sama kayak tadi Jadi tidak ada laporan mengenai penilaian peserta pelatihan terhadap instruktur sarana-prasarana Jadi tidak ada rating Jadi rating itu kan hanya diberikan kepada pelatihan pertama Jadi rating hanya diberikan satu kali rating untuk seluruh paket pelatihan Poin yang keempat Dengan demikian manajemen pelaksana tidak dapat melaksanakan tugasnya untuk melakukan evaluasi terhadap satu atau beberapa jenis atau kelas pelatihan yang ada di dalam masing-masing paket pelatihan tersebut Jadi dalam kasus ini paket yang berbentuk paket pelatihan itu prakerja tidak mampu melakukan evaluasi secara menyeluruh Namun yang bisa dievaluasi oleh prakerja itu hanya pada pelatihan pertama Dan ini sudah rame di beberapa media seperti yang disampaikan melalui kumparan ini Nah disini disebutkan surat keputusan ini ditunjukkan bagi mitra prakerja yaitu Bukalapak Mau belajar apa Pijar Mahir Pintar ya Sekolah Musi Snacker Skill Akademia Bayi Ruangguru Dan Tokopedia Apakah kemudian surat ini asli dari prakerja atau tidak? Nah disini juga dikonfirmasi Direktur Komunikasi Manajemen Pelaksana Prakerja Panji Winanteya Ruki membenarkan adanya surat tersebut Jadi surat ini benar ya dari prakerja Disini ditambahkan lagi Namun ia menegaskan pelatihan kartu prakerja tidak di stop Jadi bukan di stop ya Yang dihentikan hanyalah paket pelatihan yang terdiri dari beberapa jenis pelatihan dari satu atau lembaga yang berbeda Jadi bukan seluruh pelatihan yang di stop Melainkan hanya pelatihan-pelatihan yang dalam bentuk paket pelatihan Jadi skill akademia yang disebutkan tadi ya Seperti skill akademia Tokopedia sekolah Musi Snacker itu lembaga pelatihannya tidak di stop Melainkan yang di stop itu hanyalah berapa jenis pelatihan yang bentuknya paket kira-kira seperti itu Kemudian dalam media lain Melalui Tempo.co Sama yang di infokan Dimana yang menurut kutipan Tempo.co Yang dihentikan hanya penjualan paket pelatihan saja Jenis pelatihan yang terdiri dari beberapa kelas pelatihan Kalau begitu sekarang kita coba cek ya di website kartu prakerja Apakah kemudian lembaga pelatihan seperti skill akademia maupun pijar mahir ini masih ada Dan betul ya Setelah saya cek di website prakerja itu Lembaga pelatihan yang disebutkan tadi itu masih ada seperti skill akademia, pijar mahir dan lain-lain Jadi poin intinya disini Yang di stop itu bukan lembaga pelatihan yang disebutkan tadi Melainkan yang di stop itu hanyalah jenis-jenis pelatihan yang bentuknya paket Oke sekian dulu video kita kali ini Semoga bermanfaat buat rekan-rekan sekalian Sampai jumpa di video-video berikutnya Bye Mohon support channel ini dengan sekali klik subscribe Gratis kok Semoga kalian diberikan kesehatan dan hari-hari yang menyenangkan Bye